Alhamdulillah teman-teman kita kedatangan tamu baru ini baru tadi baru 30 menit lahiran ini sudah bisa berdiri lahir cewek kayaknya ya anaknya satu temen-temen induknya juga enggak terlalu kurus cewek ya ini cowok ke bawah kita sudah dapat empat cowok kemarin empat joko-joko nih kapuran susu induknya juga bagus ini baru beranak pertama kali temen-temen nah biasanya kalau lahiran kalau saya tahu sih langsung segera saya turunkan di bawah temen-temen tak turunin dibawah sini biar anaknya tidak keinjek yang lain sebenarnya padahal saya seringnya sih malah lihat anaknya itu pagi-pagi itu sudah lompat-lompat di kandang sudah lari-lari kayak gitu ini Alhamdulillah induknya sehat cempehnya sehat walaupun cewek nggak apa-apa ini kelihatannya nanti bagus temen-temen nah biasanya kalau dibawa kayak gini saya tetap bantu pakan tambahan lagi ini saya kasih ini yang pas tahu dan konsentrat mic campuran saya temen-temen biar dia tambah kuat induknya kan baru habisan lahir ya desain eh ini nanti setelah habis lahir biasanya tadi temen-temen itu biasakan atau disegerakan kalau habis lahir itu pusar dari cempehnya itu temen-temen segera dikasih betadine temen-temen saya biasanya tak kasih apa alkohol dulu kemudian saya kasih betadine nanti biar dia cepat kering terhindar dari tetanus kayak gitu Nah untuk pelakuan induknya kalau sudah dibawa kayak gini setelah melahirkan ya dikasih pakan kayak gini lah atau kesukaan dia itu apa dalam bentuk comburan atau pakan kering bebas ini enak gitu aja ini salah satu untuk doping produksi asih juga iya kemudian induknya juga yang makan yang kenyang energi yang dikeluarkan setelah melahirkan dia juga udah balik kayak gitu temen-temen nah jangan lupa nanti dicuntik B komplek dia biasanya habis ngelahirin kayak gini tak suntik B komplek untuk daya tahan tubuhnya jadi dia tetap nanti mau makan ada kalau dia itu terlalu capek itu ini temen-temen dia nggak mau makan terusan dia kecapekan kayak gitu loh ada beberapa kasus di itu tapi nak untuk anaknya satu sih enggak masalah anak satu anak-anak dua selama nutrisi tercukupi Insya Allah layarnya normal ini sudah aktif setengah jam setengah jam dari layar ini sudah aktif banget sudah bisa jalan eh jatuh ayo bangun bangun-bangun ini induk ini baru pertama kali lahiran ya jadi eh ya penampilannya seperti ini Alhamdulillah ini adalah berkah peternak ternak itu seneng kalau lihat eh ternaknya itu lahiran temen-temen entah itu sapi kambing domba mana yang temen-temen seneng asal ternaknya itu beranak kenak itu rasanya bahagia seperti kedatangan ini anaknya juga tidak kecil temen-temen tapi bagus gemuk nah ini bagus ini anaknya kayaknya cuma satu temen-temen enggak ada ya siapa tahu nanti ada lagi yang mudah-mudahan ya kalau cuma satu ya berarti rezeki kita ini nggak apa-apa ini disyukuri ini otaknya makan tambahannya ini dimakan nanti habis ini kalau sudah sejadah satu jam atau dua jam setelah layanan kita suntik B komplek dia temen-temen biar produksi asingnya bagus daya tahan dari induknya juga bagus ini waktunya ngasih makan untuk ternak-tenak yang lain ini teman-teman sisa dari tadi pagi itu sisanya kayak gini tetap ada sisanya ya sedikit ya ini pakcong ini biasanya yang enggak saya buat bibit ini saya giling kayak gini kayak gini ya jelas nggak kemakan tapi ya nggak apa-apa lah sisanya juga enggak terlalu banyak di lantai kandang juga bersih tidak berantakan temen-temen tidak kececer nah ini nah telaknya juga ngerontol nah pada umumnya kalau kita kasih di kandang yang modelnya itu di bawah itu berantakan semua ketare semua ini gunanya mesin cacah SD ini temen-temen Oke temen-temen kita lanjut untuk ngasih makan ternak kita semoga ini ya sebagai referensi buat temen-temen perlakuan untuk induk hamil itu segera induk hamil induk yang setelah melahirkan itu ya tadi kita beri suntik B komplek kasih pakan somboran itu kemudian untuk anaknya itu pelakuannya setelah lahir biar di jelatin induknya dulu kuning-kuningnya di jelatin kemudian pusatnya dikasih betadine kemudian eh alkohol dulu baru betadine itu tujuannya agak terhindar dari tetanus nah maka dari itu itu cara kami temen-temen semoga bermanfaat terima kasih jumpa lagi di video berikutnya terima kasih temen-temen selamat menikmati